Salah satu madrasah aliah di bawah kewenangan kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi adalah Mandua Bukit Tinggi. Masa penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2020-2021 ini tetap tercatat peningkatan animo publik untuk memilih satuan pendidikan yang berada di jalan panorama baru Panganak. Kepala Mandua Bukit Tinggi Rosalindawati Kepar RRI kemarin mengatakan pihaknya apresiasi dukungan masyarakat bukan semata di Sumatera Barat namun telah menyebar ke beberapa provinsi di Indonesia. Pasalnya pada penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini saja tercatat 760 orang yang mendaftarkan diri untuk dapat masuk ke dalam kuota yang disediakan yakni lebih 300 orang. Maka lebih setengah total pendaftar harus bersaing guna dapat bersekolah di madrasah yang telah terakreditasi A tersebut. Disebutkan mencermati tingginya antusias publik untuk memilih sekolah ini menjadi sebuah perhatian serius agar dilakukan penambahan ruang belajar. Dikarenakan angka lebih 300 peserta didik baru nanti dapat menempati 8 rombongan belajar. Kalau sekarang kita sudah harus menyisihkan dari pendaftar lebih 800, kita bisa memfasilitasi anak-anak untuk bisa bersekolah di Mandua hanya sekitar 300-an. Alhamdulillah. Setiap tahun itu ada peningkatannya, kantornya hampir bersama saja, sama saya, Pak Saman, dan juga Solo, dan juga di luar daerah seperti Jambi, Riau, dan lain-lain. Madrasah alias negeri Mandua Bukit Tinggi tidak pernah puas dengan prestasi yang ditorehkan, sehingga peserta didik ditempa secara profesional dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga kecakapan dalam berbahasa asing. Alhamdulillah ya syukur ya kita, Mandua dengan adanya program unggulan bahasa Inggris. Kita dua tahun terakhir ini dipasilitasi oleh negara gitu ya, dengan adanya kerjasama dengan Amerika. Jadi kita ada namanya ETA ya, ETA dari Amerika, orang Amerika asli yang jadi volunteer kerja di Mandua, dan tinggal di Komplek Mandua, guru dari Amerika. Dikatakan Kepala Mandua Bukit Tinggi Rosalinawati, keterbatasan serana penginapan bagi peserta didiknya yang berasal dari luar daerah, bahkan luar provinsi Sumatera Barat, Seperti asrama yang belum representatif, tidak mengurangi tekad pelajar menimpa ilmu, akan tetapi inovasi dan sidargitas diwujudkan. Pihak sekolah berdayakan aset warga yakni dikontraknya rumah masyarakat, guna dijadikan asrama, namun tetap mendapatkan pengawasan dari pembina asrama yang ditunjuk pihak sekolah. Ahmad Iksan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.